Bakti Pendekar Binal Jilid 24 Ya, tidak paham, jawab pengtian siu Maksudku, jika kau anggap kawan Hoa Bu Koat juga kawanku, maka aku benar-benar seba dan sialan habis-habisan Meski pribadi Hoa Bu Koat masih boleh juga, tapi kawannya, hehehe Memangnya bagaimana kawannya pengtian siu menegas pula Kawannya itu sungguh manusia berhati binatang, bukan saja melihat bahaya menimpa teman sendiri tidak memberi bantuan, bahkan Siapa yang kau maksudkan dan perat pengtian siu gusar Siapa yang mengaku kawan Hoa Bu Koat, dialah yang kumaksud, jawab siu Hai Ji Kang Tai Hiap juga kawan karib Hoa Kongcu, memangnya kau maksudkan Yang jelas orang yang kumaksudkan pasti bukan kau, jengek siu Hai Ji Sebab nilaimu untuk menjadi kawan Hoa Bu Koat masih belum cukup Paling-paling kau hanya mahir menjilat pantat Kang Piath Ho saja Berat, dengan keras pengtian siu mengebrak meja dan mementak dengan dengis, kurang ajar Apakah kau tahu siapa diriku? Oya, memang aku tidak tahu, jawab siu Hai Ji Belum lagi pengtian siu membuka suara, di samping sudah ada yang menukas Huh, nama golok emas tanpa tandingan Pengelung Hiong saja tidak tahu Berdasar apa kau berani berkecimpung di dunia Kang Ou? Oh, kiranya Pengelung Hiong, kata siu Hai Ji Pengtian siu mengira anak muda itu telah kena gertak oleh nama besarnya Dengan tertawa yang dibuat-buat ia menatap siu Hai Ji Tak terduga anak muda itu lantas menyambung pula Tapi julukan Pengelung Hiong kukira harus diganti yang lebih mentreng dan tepat Ganti apa tanya Pengtian siu? Jika julukanmu diganti menjadi penjilat pantat tanpa tandingan Wah, jadinya tepat dan kena pada sasarannya, ucap siu Hai Ji Di tengah perjamuan Kang Tiatho sebenarnya Pengtian siu merasa rikuh untuk beraksi Tapi sebegitu jauh tuan rumah itu ternyata tidak mencegah Bahkan seakan-akan tidak mau tahu ada ribut-ribut ini Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Kang Tiatho justru berharap siu Hai Ji Akan mengikat permusuhan sebanyak-banyaknya dan ini berarti akan menguntungkan posisinya Pengtian siu mengira berdiamnya Kang Tiatho memang sengaja memberi kesempatan padanya Untuk menghajar anak muda penyatron itu Apalagi setelah mendengar istilah penjilat pantat tanpa tandingan Tentu saja ia tidak tahan Sambil meraung, dari balik meja sana segera ia menubruk ke arah siu Hai Ji Kedatangan siu Hai Ji ini memang sengaja hendak mencari perkara Sengaja mengacau, ia hanya tertawa saja menghadapi tubrukan pengtian siu itu Mendadak ia angkat sumpit di depannya dan menutup perlahan Seketika pengtian siu merasa tubuhnya kaku kesemutan dan tak dapat mengeluarkan tenaga Belang, kontan ia jatuh terguling di atas meja Mangkuk piring menjadi berantakan Dengan mengikik tawa siu Hai Ji berseru Keng Piatho, kenapa kau begini kikir? Santapan lezat tidak suruh menghidangkan Memangnya kau gunakan si penjilat pantat ini sebagai hidangan? Sudah tentu di antara hadirin itu banyak terdapat kawan pengtian siu Yang duduk berdekatan sudah sama berdiri dan siap turun tangan Tenang-tenang saja Hoa Bukat memandang Keng Piatho Tapi Keng Piatho tetap diam saja Sama sekali tiada maksud melerai seakan-akan tiada sangkut pautnya dengan dia Matelumlah, Keng Piatho justru berharap agar suasana ini bertambah kacau Maka terdengarlah suara gemuruh Pengtian siu telah terguling ke bawah dan meja juga terbalik Beberapa orang lantas menerjang maju Tapi semuanya kena dicengkeram kuduknya oleh si Ohai Ji dan dilempar keluar Pelayan restoran itu seketika kelabakan Ia menjerit-jerit sambil mengukuti perabot di meja lain Loteng restoran itu seketika menjadi kacau balau Setelah menyaksikan kelihayan ilmu silat si Ohai Ji Tampaknya tetamu yang lain menjadi kapok dan tidak berani meju lagi Baru sekarang Keng Piatho membuka suara dengan berkerut kening Hoa Heng, persoalan ini kera bagaimana menyelesaikannya menurut pendapatmu Entah, aku pun tidak tahu Jawab Hoa Bukoat dengan tersenyum hambar Sama sekali tak terduga oleh Keng Piatho bahwa kawan karib yang diandalkan ini bisa mengucapkan kata-kata demikian Ia jadi melengong Dalam pada itu terdengar deru angin menyambar tiba Kepalan si Ohai Ji menonjok ke arahnya sambil membentak Keng Piatho, tatkala kau tahu Hoa Bukoat sedang menghadapi bahaya Diam-diam kau mengeluyur pergi malah Bahkan kau khawatir kusir kereta itu membocorkan kepengecutanmu Maka telah kau bunuh kusir itu untuk melenyapkan saksi hidup Tujuanku sekarang tiada lain kecuali ingin menghajar adat padamu Nah, sambutlah pukulanku ini sambil bicara sekaligus dia melancarkan belasan kali pukulan Keng Piatho tetap berkelit saja tanpa balas menyerang Setelah si Ohai Ji berhenti bicara barulah dia mengejek Hektometer, saudara jangan suka memfitnah Betapapun tiada seorang pun yang mau percaya pada ocohanmu Hah, barangkali kau sangka sekali ini pun tidak mungkin ada bukti dan saksi lagi jengek si Ohai Ji Mana buktimu bentak Keng Piatho? Supaya kau tahu bahwa kusir kereta itu meski kau tikam Tapi dia belum lagi mati, teriak si Ohai Ji Tanpa terasa air muka Keng Piatho berubah juga Mendadak si Ohai Ji melangkah mundur sembari berseru dan menudin ke belakang Keng Piatho Lihatlah, dia muncul dari sebelah sana Serentak para tamu menoleh ke arah yang ditunjuk itu Tapi Keng Piatho justru cuma mendengu saja Hektometer, jangan kau tipu aku Dia sudah mendadak Ia berhenti berucap lebih lanjut Mukanya menjadi pucat Benar, aku memang tak dapat menipumu Tukas Si Ohai Ji dengan tertawa Bahwasannya semua orang sama menoleh ke sana Hanya kau saja yang tidak percaya Soalnya kau tahu kusir itu tidak mungkin hidup kembali Begitu bukan tadi dia sengaja mengacau dan membuat suasana menjadi berantakan Pertama dia sengaja hendak menggertak orang lain Berbareng itu supaya hati Keng Piatho tidak tenteram Dengan demikian manusia yang licik lagi licik ini dapatlah ditipu Keng Piatho menyapu pandang hadirin Dilihatnya para tamu itu sama mengunjuk rasa heran dan sangsi padanya Diam-diam ia merasa gelisah Cepat ia melompat ke depan Hoa Bu Koat dan bertanya Hoa Heng, kau percaya padanya atau lebih percaya padaku? Bu Koat menghela nafas Katanya, sudahlah, urusan ini tak perlu diungkit lagi Diungkit atau tidak urusan ini yang pasti aku ingin berkelahi dengan dia Seru si Yohai Ji Nah, coba katakan, engkau akan bantu dia atau membantu diriku? Jika kalian memang harus saling gemrak Maka siapapun tidak boleh ikut campur, ucap Bu Koat Justru ucapan Hoa Bu Koat inilah yang ditunggu-tunggu si Yohai Ji Segera ia berseru, bagus Bila mana ada orang lain berani ikut campur, maka kau yang bertanggung jawab Begitu habis kata-katanya, kontan dia menghantam Kang Piat Ho pula Tadi Kang Piat Ho telah dicecar belasan kali pukulan oleh si Yohai Ji tanpa menyenggol sedikitpun ujung bajunya Maka dia pikir kepandayan anak muda itu paling-paling juga cuma sekian saja Kenapa mesti takut? Segera ia menjengek Jika saudara berkeras ingin turun tangan Ya, jangan menyalahkan lagi orang si Kang Baru habis ucapannya kembali si Yohai Ji memberondong 4-5 kali jotosan pula Setelah diobrak abrik tadi, loteng restoran itu sekarang sudah terluang cukup luas Meja kursi sudah sama tersingkir, maka kebetulan dapat digunakan sebagai arna pertarungan mereka Begitulah Kang Piat Ho lantas mulai melancarkan pukulan balasan Pukulan yang dasyat, gerakannya sukar diraba Sama sekali berbeda daripada kalau menghantam si Yohai Ji yang telah berlangsung berpuluh kali tadi Setiap menghadapi pukulan Kang Piat Ho tampaknya si Yohai Ji rada kerepotan dan harus berusaha sedisanya barulah dapat menghindar Melihat itu, hadirin lantas bersorak-sorai bagi Kang Piat Ho Kang Piat Ho tahu pada umumnya orang-orang Kang O hanya memandang pihak yang kuat Yang menanglah yang berkuasa, asalkan dirinya dapat menjatuhkan si Yohai Ji dan membinasakannya Kalau bisa, maka urusan membunuh si kusir tadi tentu tiada orang berani mengusut pula Berpikir demikian semangatnya lantas terbangkit Segera ia mengejek, para kawan Kang O yang hadir di sini dapat menjadi saksi bahwakah sendiri yang cari perkara dan bukan aku orang tua menghajar anak kecil Si Yohai Ji masih tekun berkelahi dan menghindar Kian kemari dengan kerepotan seakan-akan adu mulut saja Tidak sanggup lagi, setelah berlangsung belasan jurus, berulang-ulang ia telah menghadapi serangan berbahaya Semula Kang Piat Ho menyaksikan si Yohai Ji adalah orang yang selalu main bila padanya secara diam-diam itu Maka senantiasa dia berwaspada, tapi kini melihat ilmu silat si Yohai Ji hanya biasa saja dan tiada sesuatu yang istimewa Rasa curiganya lantas lenyap, daya serangnya menjadi rada kendur pula Dengan tersenyum ia berkata, meski kau tidak tahu aturan dan sengaja cari story, tapi mengingat kau masih muda belia Betapapun aku tidak tega membuat susah dirimu, asalkan mau mengaku salah dan minta maaf Mengingat kau juga kenal Hoa Heng, bolahlah nanti kuampunimu Kero bicaranya ini sungguh berbudiluhur dan murah hati, bahkan juga menghargai Hoa Bukat, benar-benar perilaku seorang Kang Lentai Hiap yang bijaksana Si Yohai Ji tidak menjawab, napasnya kelihatan tersengal-sengal seolah-olah berbicara saja sukar Padahal dia sudah mempunyai perhitungan, di depan orang banyak ia yakin Kang Piat Ho pasti akan berlagak sebagai pendekar besar Ia tahu semakin dirinya pura-pura lemah, Kang Piat Ho semakin tidak mengeluarkan serangan maut Sebabnya mudah dimengerti, dia harus menjaga harga diri sebagai seorang pendekar besar dan tidak mungkin menyerang seorang anak muda yang bukan tandingannya Benar juga perhitungan Si Yohai Ji, serangan Kang Piat Ho telah mulai kendur Segera ada sementara hadirin yang berteriak terhadap pengacau begini, buat apa Kang Lentai Hiap sungkan padanya? Benar, segera ada lagi yang menyokong Jika Kang Lentai Hiap tidak menghajar adat padanya, kelaknya akan tambah kurang ajar dan tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Sudah barang tentu, orang-orang yang tadi kena dihajar oleh Si Yohai Ji segera pula ikut menghasut Kang Piat Ho berlagak, usiamu masih muda, sesungguhnya aku tidak tega melukaimu Tapi kalau kau tidak dihajar adat, tampaknya orang lain pun ikut penasaran Tengah bicara kembali Si Yohai Ji dipaksa mundur lagi beberapa tindak Tampaknya Si Yohai Ji telah didesak mundur ke pojok yang buntu dan sama sekali tidak sanggup balas menyerang Dengan tersenyum Kang Piat Ho lantas berkata pula Awas, jurus seranganku ini akan menghantam dadamu Paling baik janganlah kau berbelit atau menangkis Sebab bila pukulanku bertambah berat, bisa jadi kau akan celaka Terima kasih atas peringatanmu, ucap Si Yohai Ji Dilihatnya Kang Piat Ho mengayun tangan kiri ke depan Tapi mendadak tangan kanan menghantam dari samping langsung menuju ke dada Si Yohai Ji Pukulan ini sebenarnya tiada sesuatu yang aneh Cuma gerak perubahannya sangat cepat Sekalipun sebelumnya dia telah memberitahukan tempat yang akan diserangnya Tapi arah datangnya pukulan itu sama sekali tak tersangka oleh hadirin Tampaknya Si Yohai Ji tak mampu menghindarkan lagi pukulan ini Maka hadirin serentak bersorak memuji Di tengah sorak-sorai itu mendadak terdengar suara belang yang keras Dua tangan telah beradu Sekonyong-konyong Si Yohai Ji mengulur tangan menyambut mentah-mentah pukulan Kang Piat Ho itu Seketika Kang Piat Ho merasa suatu arus tenaga mahadasyat membanjir tiba Segera ia bermaksud mengerahkan tenaga untuk melawan Tapi sudah terlambat, beluk, tubuhnya tergetar mencelat ke belakang Dendem Si Yohai Ji yang tertahan sekian lamanya akhirnya terlampias pada pukulan ini Terlihat tubuh Kang Piat Ho menumbuk kerumunan para penonton Beberapa orang yang berdiri paling depan sama tertumbuk oleh tubuh Kang Piat Ho dan jatuh terjungkal semuanya Seketika suara sorak-sorai tadi cep klakep, semuanya terdiam dengan melongo Tertampak Si Yohai Ji bertepuk tangan dan bergelak tertawa Lalu menerobos keluar jendela dan tinggal pergi Biarpun belum dapat menghajar Kang Piat Ho dengan sepuas-puasnya Tapi Si Yohai Ji sudah membuatnya kehilangan muka di depan orang banyak Rasa dendamnya kini sudah terlampias Hatinya senang tak terkatakan Ia tahu bila perkelahian itu diteruskan Betapapun dirinya belum tentu dapat mengalahkan Kang Piat Ho Apalagi keadaan sudah begini Rasanya Hoa Buka tidak boleh tinggal diam lagi Tahu batas, inilah falsafat hidup Si Yohai Ji Umpama para hadirin itu belum percaya penuh Kang Piat Ho Benar-benar manusia munafik Paling sedikit di dalam hati mereka sekarang sudah mulai timbul rasa curiga Dan asalkan semua orang sudah merasa curiga Itu berarti maksud tujuan Si Yohai Ji sudah tercapai Ia pun tahu nama baik Kang Piat Ho yang dipupuknya selama ini Tidak mungkin dihancurkan olehnya hanya dalam sekejap saja Tapi harus dipapas dari sedikit demi sedikit Setelah berkeliling di jalan kota Kemudian dia kembali ke hotelnya Ia istirahat sebentar di kamarnya Ketika di halaman tiada orang Diam-diam ia mengeluyur keluar lagi Dilihatnya kamar yang berpenghuni penuh rahasia itu masih tertutup rapat Ada cahaya lampu di dalam kamar Tapi tidak kelihatan bayangan orang Setelah melongokian kemari Kemudian Si Yohai Ji melompat ke atas rumah Diam-diam ia merayap kemper kamar itu dan mendekam di situ Di dalam tiada terdengar sesuatu suara Mungkin tokoh rahasia itu sudah tidur atau telah berangkat pergi Tapi Kang Piat Ho sudah berjanji akan menemuinya lagi Mana mungkin dia pergi begitu saja Apalagi di dalam kamar jelas ada cahaya lampu Dengan sabar Si Yohai Ji menunggu Ia yakin Kang Piat Ho tidak mungkin tidak datang Di langit bintang bertaburan Malam kelam dan hening Tunggu-punya tunggu Hampir saja Si Yohai Ji tertidur di situ Semula di kamar hotel bagian belakang sana Sayut-sayut ada suara alat gesek dan orang bernyanyi Agaknya ada tetamu sedang menanggap tukang nyanyi kelilingan Akhirnya suara nyanyi juga lenyap dan tiada terdengar sesuatu suara pula Tiba-tiba seorang pelayan dengan membawa tenglong Lampu berkudung kertas Serta sebuah pocitah besar memasuki halaman tengah Dilihatnya di kamar ini masih ada cahaya lampu Pelayan itu mendekati dan mengetuk pintu perlahan Katanya, apakah cuan tamu perlu air minum? Tapi tiada suara jawaban di dalam kamar Meski pelayan mengulangi lagi pertanyaan dan tetap tiada suara jawaban Akhirnya pelayan itu melangkah pergi sambil menggerundel Cuan tamu ini sungguh pelit Tidak makan dan tidak minum Sepanjang hari menutup diri saja di dalam kamar Agaknya sedang puasa atau ingin hemat? Si Yohai Ji merasa heran Tindak tanduk orang itu mengapa sedemikian aneh dan penuh rahasia Apakah khawatir dilihat orang lain? Apapun layang diruntingkannya dengan Keng Piat Ho? Tiba-tiba terdengar suara mendesir perlahan Sesosok bayangan orang melayang tiba senteng asap Betapa tinggi gintangnya sungguh tak pernah dilihat oleh Si Yohai Ji Hakikatnya dia tidak jelas bagaimana bentuk tubuh orang itu Baru saja ia terkejut Terdengar suara pintu kamar di bawah menguak perlahan Orang itu sudah melangkah masuk Habis itu di dalam kamar tiada sesuatu suara pula Diam-diam Si Yohai Ji berkerut kening Bayangan yang gesit dan enteng ini Kiranya adalah tokoh penuh rahasia yang tinggal di kamar ini Rupanya ia keluar sejak tadi dan baru sekarang pulang Gintang orang ini ternyata sedemikian tingginya Jangankan Si Yohai Ji sendiri merasa bukan tandingannya Bahkan Hoa Bu Koat juga kalah setingkat dibandingkan dia Sungguh luar biasa bahwa di dunia perselatan masih ada tokoh selihai ini Tokoh selihai ini berkomplotan dengan Kang Piat Ho Sungguh sangat menakutkan akibatnya Selagi Si Yohai Ji berpikir Tiba-tiba dilihatnya seorang menyelingap masuk ke halaman pula Orang ini mengenakan pakaian hitam Kepala memakai topi anyaman yang besar dan lebar Sehingga wajahnya setengah tertutup Orang ini celingukan kian kemari dan mendekati kamar di bawah ini Setiba di depan pintu, dia berdehem perlahan Lalu mengetuk pintu Siapa segera ada orang bertanya dari dalam dengan suara tertahan Wampual, jawab si baju hitam dengan suara perlahan Dari suaranya barulah Si Yohai Ji tahu Kang Piat Ho telah datang Seketika semangatnya terbangkit Sementara itu pintu kamar telah dibuka Kang Piat Ho terus menyelingap masuk ke dalam Kedua orang bicara beberapa patah kata Tapi tak terdengar jelas oleh Si Yohai Ji Tiba-tiba terdengar Kang Piat Ho berkata Hari ini wampuan melihat sesuatu yang mengejutkan Halo apa tanya orang itu Yan Lentian belum mati Malahan sudah muncul kembali tutur Kang Piat Ho Bagi orang Kang O, tak peduli siapapun juga Bila mendengar berita ini betapapun pasti akan terkejut Tapi orang itu ternyata anggap seperti saja Bahkan nada ucapannya acuh tak acuh Memangnya kenapa kalau Yan Lentian muncul kembali? Kang Piat Ho melengak Katanya kemudian dengan mengiring tawa Dengan ilmu silat si Yohai Jiank Pual Dengan sendirinya Yan Lentian sama sekali tiada artinya Hektometer, lebih bagus kalau Yan Lentian tidak mati Kalau mati bagiku menjadi kurang menarik malah Kata orang itu Makin heran si Yohai Ji mendengar kata-kata ini Tampaknya orang ini sedikit pun tidak gentar terhadap Yan Lentian Bahkan nadanya seperti ada hasrat ingin perang tanding dengan Yan Lentian Terdengar Kang Piat Ho berkata pula Tapi masih ada kejadian lain yang juga tidak kurang mengejutkan Ilmu silat Kang Si Yohai Ternyata juga telah maju pesat Orang tadi seperti tersenyum dan menjawab Malahanku khawatir ilmu silatnya terlalu rendah Jika tambah maju barulah aku senang Tentu saja Si Yohai Ji semakin heran Sama sekali tak terpikir olehnya Mengapa orang ini begini memperhatikan dirinya Mungkin tokoh rahasia ini mengenalnya? Didengarnya orang itu berkata pula Pokoknya betapapun tinggi ilmu silat Kang Si Yohai itu Pasti akan dilayani oleh Hoa Bukat Kau sendiri tak perlu khawatir Tapi, tapi sekarang Hoa Bukat seakan-akan bersahabat karib dengan Kang Si Yohai Kedua anak muda itu justru dilahirkan untuk menjadi musuh Sebelum salah satu mati belum akan tamat Umpama bisa menjadi sahabat juga takkan langeng Untuk ini kau pun tidak perlu khawatir Si Yohai Ji terkejut pula Ia heran mengapa orang ini bisa sedemikian jelas mengetahui Seluk-beluk Hoa Bukat dengan dirinya Padahal orang yang tahu urusan ini sesungguhnya tidaklah banyak Agaknya Kang Piat Ho tertawa puas Katanya, jika demikian Entah Kiam Pua ada pesan apa pula kepada Tecu Aku cuma minta kau, tiba-tiba suaranya ditekan rendah sehingga Si Yohai Ji tidak dapat mendengar sama sekali Hanya terdengar orang itu mengecapkan satu kalimat dan segera Kang Piat Ho mengiakan Setelah orang itu bicara lagi barulah terdengar Kang Piat Ho menjawab dengan tertawa Beberapa urusan ini pasti akan Wampua kerjakan dengan baik Beberapa urusan ini pun menyangkut kepentinganmu Dengan sendirinya kau harus menurut dan mengerjakannya Jengek orang itu Kang Piat Ho seperti termenung sejenak Lalu berkata pula Setiap kali Ciam Pua hendak memberi pesan apa-apa Segera juga Wampua datang kemari Tapi sampai saat ini nama Ciam Pua yang mulia belum juga ku ketahui Namaku tidak perlu kau tahu Cukup asal kau tahu bahwa di dunia ini Selain aku tiada orang lain yang dapat membantumu Tanpa aku, bukan saja kau tidak berhasil menjadi Tai Hiap Bahkan hidup saja menjadi tanda tanya bagimu Kang Piat Ho tertegun sejenak Jawabnya kemudian Ya, nah, sekarang boleh kau pergi Tiba waktunya nanti tentu akan ku cari kau Kembali Kang Piat Ho meniakan Lalu orang itu menambahkan Beberapa urusan yang kutugaskan padamu itu Bila mengalami kegagalan Tak kala mana tidak perlu yang Lentian atau Kang Siau Hai Aku sendiri juga akan membinasakan kau Nah, tahu tidak? Kang Piat Ho mengiakan pula Sampai di sini barulah Siau Hai Jitau bahwa Kang Piat Ho sendiri pun tidak kenal asal-usul tokoh maharahasia ini Hanya lantaran terpengaruh oleh ilmu silatnya yang mahaliai Maka pendekar besar itu terpaksa tunduk kepada segala perintahnya Dilihatnya Kang Piat Ho keluar dari kamar dengan tunduk kepala Ia celingukan sejenak dan tiada sesuatu bayangan Segera ia menyelingap cepat keluar halaman sana Tiba-tiba Siau Hai Jitau mendapat ilam Diam-diam ia pun mengeluyur pergi Kini telah diketahui ilmu silat orang di dalam kamar itu maha tinggi Maka sedikitpun ia tidak berani gegabah Syukur gerak-geriknya tidak sampai diketahui orang Setelah melintas beberapa deret rumah Barulah Siau Hai Jitau berani melompat turun Dari pintu ujung dia masuk kembali ke halaman dan menuju dapur Dilihatnya api tungku masih belum padam Di atas tungku masih ada cerek dengan airnya yang mendidih Ia bawa cerek itu dan balik menuju ke tempat tadi Cahaya lampu kamar itu masih menyala Siau Hai Jitau mendekatinya dan mengetuk pintu Serunya, Suon Tamu, apakah perlu tambah air minum? Yang dituju Siau Hai Jitau hanya ingin melihat wajah asli tokoh penuh rahasia ini Maka tanpa menghiraukan bahaya ia berlagak sebagai pelayan Juga tidak terpikir olehnya apakah dirinya takkan dikenali orang Tapi ternyata tiada suara jawaban di dalam kamar Setelah Siau Hai Jitau mengulangi lagi dengan suara lebih keras Dan tetap tiada reaksi apa-apa Diam-diam ia berkerut kening Apakah mungkin orang itu sudah pergi lagi? Ia tabahkan hati dan mendorong daun pintu dengan perlahan Pintu ternyata tidak dipalang Begitu ditolak segera terbuka Dilihatnya di atas meja ada sebuah lampu Dan di samping ada sebuah nampan dengan sebuah poci teh Serta empat buah cangkir Tapi poci dan cangkir teh itu sama sekali belum terpakai Waktu dia mengawasi tempat tidur, bantal selimut komplet Tapi masih terlipat rapi, sedikit pun belum disentuh orang Nyata, meski tinggal di kamar ini Tapi orang yang penuh rahasia itu sama sekali tidak menyentuh sesuatu benda di dalam kamar Jelas dia hanya menggunakan kamar ini sebagai tempat bicara dengan Kang Piat Ho Bila mana Kang Piat Ho harus datang barulah ia sendiri datang ke sini Kalau Kang Piat Ho pergi segera ia pun berangkat Sampai air teh juga tidak diminumnya barang secegupun Sio Hai Ji sengaja bergumam Mungkin poci ini kosong Biarlah kutambahi agar cuan tamu nanti tidak kehabisan air minum Sembari bersuara ia terus melangkah masuk kamar Begitu berada di dalam Segera ia mengendus semacam bau harum yang aneh Seperti bau harum manggrek dan seperti mawar pula Rasanya seperti berada di kebun bunga saja yang harum semerbak Selama hidup Sio Hai Ji tidak pernah mencium bau wangi semacam ini Seketika ia merasa nikmat sekali dan hampir-hampir mabuk Selain bau harum aneh ini Tidak ada terdapat sesuatu tanda yang mencurigakan di dalam kamar ini Kecuali bau harum ini pada hakikatnya kamar ini Seperti tidak pernah dihuni orang Sio Hai Ji tahu hotel ini cukup besar Tapi kurang perawatan Pelayan juga kurang rejin Hampir di setiap sudut terdapat sawang dan debu kotoran Tapi kamar ini ternyata lain daripada yang lain Tersapu bersih Bahkan lantai di kolong tempat tidur juga resik sekali Apalagi meja kursi dan lemari Semuanya seperti habis dicuci dan digosok hingga mengkilap Sungguh aneh Padahal orang yang penuh rahasia itu Hanya menggunakan kamar ini sebagai tempat bicara dengan Kang Piat Ho Dan bukan tempat tinggal Apalagi semua barang di dalam kamar Tersama sekali tidak disentuhnya Lalu untuk apa dia membersihkan kamar ini sedemikian resiknya Bahkan tersebar pula bau harum Ia menjadi sangsi jangan-jangan orang aneh itu mempunyai kelainan jiwa Suka kepada sesuatu yang khas Tanpa terasa si Yau Hai Ji mengernyitkan dahi dan bergumam Orang yang suka pada kebersihan begini sungguh jarang ada Siapa kau? Untuk apa masuk ke sini tiba-tiba seorang menegurnya dengan nada dingin Suara ini jelas datang dari belakang si Yau Hai Ji Keruan kejut si Yau Hai Ji tak terperikan Namun dengan mengulung senyum ia menjawab Oh, hamba datang ke sini untuk mengetahui apakah tuan tamu perlu tambah air minum atau tidak Kau pelayan hotel tanya orang itu Si Yau Hai Ji mengiakan Yang datang siang tadi seperti bukan kau Oya, Ciloto Adina siang dan hamba Ongsem dinas malam Jawab Si Yau Hai Ji Huh, Kang Si Yau Hai Ji ternyata pintar mengibul dan pandai melihat gelagat Mahir tanya jawab pula Jengek orang itu mendadak Cuma sayang, sejak kau brojol dari rahim ibumu aku sudah kenal kau Maka tiada gunanya kau main sandiwara di depanku Si Yau Hai Ji terperanjat Siapa engkau? Tapi orang itu tidak menjawabnya Cepat sekali si Yau Hai Ji membalik tubuh Tapi kosong, tiada seorang pun terlihat Daun pintu itu masih terpentang dan bergerak tertiup angin Suasana di luar tetap kelam Mana ada bayangan seorang pun? Apakah orang itu sudah pergi? Kejut dan heran pula Si Yau Hai Ji, baru saja ia merasa lega, tahu-tahu di belakangnya ada orang mendengus lagi Hektometer, kau takkan dapat melihat diriku ternyata orang itu sudah berada pula di belakangnya Berturut-turut Si Yau Hai Ji membalik badan beberapa kali, cepatnya sukar dilukiskan lagi Tapi aneh, orang itu selalu bersuara di belakangnya seakan-akan bayangan yang melekat di tubuhnya Betapapun besarnya Li Si Yau Hai Ji, dalam keadaan demikian ia menjadi ngeri juga dan berkeringat dingin Kalau ginkang orang ini sedemikian hebatnya, maka ilmu silatnya tidak perlu lagi diceritakan Si Yau Hai Ji menyadari dirinya pasti bukan tandingan orang, bahkan ingin kabur pun jangan harap Tiba-tiba ia mendapat pikiran, ia sengaja berdiri tegak tanpa bergerak, lalu katanya dengan tertawa Jika engkau tidak suka dilihat olahku, baiklah aku takkan melihatmu Hektometer, kau memang pintar, jengek orang itu Tapi bila engkau tidak sedih dilihat olahku, mengapa engkau datang pula kemari? Kau tak dapat mengerti bukan tanya orang itu Si Yau Hai Ji berkedip-kedip, ucapnya, ku pikir, apapun juga engkau pasti takkan membunuh diriku Dari mana kau tahu aku takkan membunuhmu Seorang yang akan mati segera, saya umpama dapat melihat wajah aslimu kan tidak menjadi soal Sebab itulah jika engkau berniat membunuhku tentu engkau takkan keberatan memperlihatkan dirimu padaku Betul tidak? Orang itu terdiam sejenak, katanya kemudian dengan perlahan, dapat juga kau menerka jalan pikiranku Dahulu aku selalu menganggap diriku sebagai orang pintar nomor satu di dunia Walaupun sekarang aku sudah lebih rendah hati, tapi aku pun tidak berani terlalu meremahkan diriku sendiri dan mengaku bodoh Diam-diam Si Yau Hai Ji sudah merasakan orang aneh ini memang tiada bermaksud membunuhnya Maka nyalinya menjadi besar, mulutnya berbicara, sekonyong-konyong ia melompat ke depan lemari pakaian Lemari itu memangnya masih baru, peliturnya masih mengkilap, apalagi habis digosok sehingga berkilau seperti kaca Waktu Si Yau Hai Ji berjongkok, segera sesosok bayangan putih muncul dengan jelas di lemari itu Terlihat orang itu berambut panjang, berbaju putih mulus laksana salju, gayanya seperti badan halus dari alam lain Cuma mukanya memakai topeng perunggu yang kelihatan beringas menakutkan Kembali Si Yau Hai Ji terkejut, tanpa terasa ia berseru Hi, kiranya engkau ini tongsian sing Mendadak orang itu tidak bersuara lagi Si Yau Hai Ji merasa sorot mata orang sedang menatapnya dengan gemas Sinar mata orang yang memancar ke lemari lalu memantul kembali, tapi masih kelihatan dingin dan menyeramkan Sorot mata orang-orang seperti Toset, Im Kiu Ye U, Oh Titu dan sebagainya juga dingin menakutkan Tapi di antara sinar mata mereka itu sedikit banyak masih mengandung perasaan Namun sorot mata, tongsian sing atau si Tuan bertopeng perunggu ini justru sedingin es Andai kata orang ini pun punya hati maka hatinya pasti sudah lama membeku Selang agak lama baru terdengar tongsian sing itu membuka suara Ya, dengan sendirinya kau kenal aku, tentunya Oh Titu itu telah bercerita padamu Si Yau Hai Ji menyengir, katanya, tempoh hari Oh Titu bercerita Katanya ilmu silatmu sangat tinggi dan macam-macam lagi Aku merasa sangsi, tapi setelah bertemu sekarang barulah ku tahu dia tidak membual